Dan ini dia, hasilnya. Kervan akan mulai membacakan komentar dewan juri. Yang pertama untuk Bahira. Empat tahun dari Tanah Karo dengan hafalan sembilan jus. Komentar dari Kanabila. Huruf roh di akhir kata ada tasdit, mohon dinaikkan suaranya. Supaya bisa membedakan roh tersebut bertasdit atau tidak. Selanjutnya Ulin, delapan tahun dari Kendal. Hapalan empat jus. Komentar dari Kanabila. Tadi hukum ikhpa dan gunanya harus lebih lembut lagi. Huruf-huruf sukun perlu diperhatikan lagi. Sudah ada perkembangan tapi masih ada beberapa yang ada jeda. Ingat, walaupun sukun harus tetap ada sambungannya. Jedanya jangan boleh terlalu lama. Dan kita menuju ke Aida, tujuh tahun. Dari Ternate dengan hafalan sembilan belas jus. Berikan Nabila untuk Aida. Ihpa harusnya ditekan lagi ada Hamzah ketika berhenti. Terakhir sinar. 6 tahun dari Kutai Kartanegara dengan hafalan tiga jus. Komentar dari Kanabila. Sukun berharokat tidak boleh jeda. Perhatikan lagi hafalannya agar tidak keliru dalam bacaan. Perhatikan juga pengucapan huruf Zal dan Zal. Dini ada sinar. Usianya enam tahun. Dari Kutai Kartanegara. Hapalan tiga jus. Dan disini juga ada Bahira. Usia termuda di 2020. Empat tahun. Berasal dari Tanah Karo. Hapal sembilan jus. Bahira. Bahira hafalannya banyak. Tapi panjang pendeknya masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Mau diperbaikinya disini. Atau nanti di Tanah Karo saja. Mau pulang gak? Gak mau. Mau disini? Mama minta maaf ya. Nanti kalau kita pulang. Kita perbaiki ya. Turun ikrok tiga ya. Kita ulang lagi ya. Nggak anaknya mata itu. Iya. Belum ada keputusan kok. Iya. Disini juga banyak gurunya juga nanti makin bagus bacanya ya. Tapi kalau pulang bareng Mama. Mama fokus di anaknya aja dulu ya. Betul Mak? Disini juga ada sinar. Sinar. Kalau pulang gak apa-apa. Mau pulang mau disini? Bacaannya harus diperbaiki sedikit-sedikit ya. Kalau pulang harus tetap semangat ya. Apakah yang harus pulang adalah Bahira? Ataukah yang pulang adalah sinar? Yang pulang hari ini dia adalah? Mohon maaf. Yang pulang adalah sinar kamu. Sinar tetap semangat ya. Kak Irfan sudah menyebutkan bahwa sinar bersama dengan ayahnya selalu membiasakan untuk berbagi. Padahal mereka pun belum berlebih. Ini ada amplop. Isinya ada uang. Betul ya? Mohon doanya untuk anak saya sinar. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Allah subabak selanjutnya dalam ajang Hafiz Indonesia. Selalu berbagi seperti ini. Saya selalu mengandalkan sedekah. Karena salah satu yang bisa merupakan takdir adalah sedekah dan doa. Karena saya penyemang selalu yang buruk. Saya tahu doa saya mungkin tidak diajari oleh Allah. Tapi mungkin doa mereka akan diri jatuh. Ayahnya sinar mengatakan saya belum tentu dikabulkan doanya oleh Allah. Berharap doa Anda siapapun. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan dikabulkan. Medoakan untuk sinar. Kali ini kami doakan mudah-mudahan sinar dengan pulangnya tetap semangat. Dan menghafal bisa sampai 30 justru Al-Quran. Terima kasih telah menonton!